Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung istilah Konoha dan Wakanda untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia. PDIP menyangkal pendapat Anies dan meyakinkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah baik. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali menyinggung iklim demokrasi Indonesia. Anies menyebut di media sosial masyarakat sering menggunakan kata Konoha dan Wakanda. Anies mengklaim kata itu digunakan saat warga untuk mengkritik pemerintah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau menulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahor. Dan lalu mengkritik kota Lahor habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Nah ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah pandangan Anies Baswedan yang menyebut Indonesia kurang demokratis. Menurut Said, kebebasan berpendapat di dalam negeri sudah cukup baik. Saya tidak setuju. Kurang apa sih abang kita Roki Gerung. Tapi Bapak Presiden biasa-biasa saja. Bahwa Bapak Presiden merasa sedih, karena kemudian seakan-akan pemimpin Bapak Presiden menunjukkan keteladanan. Itu penting. Tidak ada yang, apa ada yang dilarang? Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Tuh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Midsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para Capres juga berselancar terus di Midsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di Midsos juga. Dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Istilah Konoha mulai ramai jadi perbincangan warga net Indonesia pada 2017. Saat itu seorang santri asal Malang, Jawa Tibur membuat Presiden Jokowi Dodo bingung. Di laman Facebook resmi Jokowi, dia menanyakan, Hokage ke-8 yang ada di anime Naruto. Melalui tanda tagar Jokowi menjawab, santri pesantren itu juga menyampaikan harapan positif atas kepemimpinan Jokowi seperti jalan cerita dalam serial Naruto. Atas harapan santri itu, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan terima kasih dan berjanji akan berusaha maksimal untuk memimpin Indonesia. Pak, saya mau nanya, siapakah yang menjadi Hokage ke-8 di dalam anime Naruto? Ya Dian, saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu Hokage ke-8 Naruto, saya nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab, nanti saya makhluk. Jadi tolong buatin video lagi, jelasin ke saya, Hokage ke-8 itu apa? Apa? Kemudian Naruto itu siapa? Nanti kalau saya jawab, peliru malah. Ya kan? Saya ngomong apa adanya? Saya nggak tahu mengenai Hokage ke-8, saya nggak tahu mengenai Naruto. Sejumlah elit PDI perjuangan hingga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabumingraka membantah Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat di Indonesia tidak sehat. Menurut Gibran, kebebasan berpendapat saat ini masih longgar dan bisa disampaikan asal didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan, Kompas TV